Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh Allah dan semua urusnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pada saatnya Allah memanggil kita kita akan diwafatkan dalam keadaan sempurna iman Islam ihsan diampuni semua dosa kita dan khususnya khatimah amin ya rabbal alam amalan doa banyak orang yang hidupnya enak-enakan bergelimung harta yang terakhir para kaum muslimin doa ini banyak orang awam yang enak-enakan hidupnya bergelimung harta di dunianya berbahagia dalam bahasanya dia dimuliakan tidak diseksa bahkan utuh jenazahnya kemudian di akhirat dia akan dimasukkan surga tanpa khisar luar biasa kemuliaan warga muslimin kami tidak peduli walaupun banyak orang yang apa namanya tidak senang kalau ada orang-orang awam orang-orang yang jauh dari para ulama bahkan ahli maksyiat tidak taat kepada Allah tapi dengan membaca doa ini maka orang itu akan dituntun oleh Allah untuk menjadi orang yang hidupnya bergelimung harta berkah di akhirat juga masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa khisar karena semakin banyak orang awam yang hidupnya mulia baik di dunia kemudian di alam barzah kemudian di akhirat akan memasukkan surga tanpa khisar maka kami akan semakin bahagia karena semakin banyak saudara-saudara kita yang akan berbahagia kalau kita melihat saudara-saudara bahagia mari kita ikut berbahagia jangan sampai kita melihat orang lain berbahagia kita tidak senang namanya orang yang iri saudara sekalian yang saya cintai ini kalau orang mau mengamalkan doa ini hidupnya akan dijadikan Allah bahagia rizkinya berlimpah bergelimung harta kalau banyak orang mengamalkan doa ini harus bersyukur bersyukur kepada Allah karena banyak orang awam yang hidupnya mulia baik di dunia di alam kubur dan di akhirat telah dia akan masuk surga tanpa dihisan kalau orang mau mengamalkan doa ini walaupun dia awam dia tidak pernah ngaji jauh dari para ulama yang penting dia Islam selama hidupnya tidak pernah berbuat baik bahkan selama hidupnya bergelimung kemahasihatan jahat dan tidak taat kepada Allah tetapi barakah doa ini dia akan hidup mulia enak-enak di dunianya bergelimung harta tak kalah mati dia tidak bersiksa bahkan ketika ada akhir dia dimasukkan surga tanpa dihisan ini luar biasa sehingga banyak orang berkomentar jangan sebarkan doa ini karena bila doa ini menyebar maka akan semakin banyak orang awam yang hidupnya akan enak-enak sehingga bahaya oleh sebetulah melalui tayangan video ini kami akan menyampaikan doa ini diajarkan oleh bagian Muhammad SAW agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mengamalkannya kami tidak peduli entah yang mengamalkannya itu orang alim yang faham agama Islam maupun yang mengamalkannya adalah orang-orang awam yang tidak pernah ngaji bahkan ahli masyid tidak taat kepada Allah kami tidak peduli asalkan dia adalah Islam dia adalah saudara kita jadi begini wahai saudara-saudara ku ka muslimin dan muslimat dimana saja anda berada mengapa kita ini khawatir kalau ada orang lain hidup enak-enak toh yang menciptakan kita adalah Allah yang menciptakan orang itu juga adalah Allah kita semua makhluknya dan bersaudara kenapa kita khawatir kalau banyak orang hidupnya enak-enak ada kebimbang harta kalau mati tidak bersiksa bahkan jasadnya itu dan di akhirat dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita dengan menyebarkan doa ini kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sebaik-baik umat sebaik manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi orang lain kalau dengan kita menyebarkan video ini doa-doa ini orang mengamalkannya kemudian orang itu akan menjadi hamba Allah yang dekat dijadikan hamba yang berbahagia di dunia bergelimang harta berkah di akhirat masuk surga berarti kita adalah orang yang bermanfaat orang yang berguna bagi orang lain yang Nabi mengatakan orang seperti inilah orang yang khairuna sebaik-baik manusia manusia yang paling baik manusia yang super karena bermanfaat bagi orang lain kalau ada orang berdoa di ulang-ulang dalam sujudnya dan membaca doa ini maka doa ini harus dihafalkan memang doanya agak panjang tapi daripada kita disuruh menghafalkan Al-Quran kan tambah panjang dihafalkan pelan-pelan nanti kita baca ketika sujud terakhir dalam surat kita pasti diterima oleh Allah pasti karena Allah sudah menjanjikan Uda'uni astaji berlaku kalau ada orang berdoa yakinlah bahwa Allah akan menijabah orang itu karena ijabahnya doa itu adalah tanda orang itu mau berdoa ketika orang mau berdoa pasti ijabah jadi kalau ada orang-orang alam jauh dari ulama kemudian dia mengamalkan doa ini Alhamdulillah berarti yang menuntun adalah Allah subhanahu wa ta'ala artinya dia mendapatkan belas kasihan Allah walaupun dia jauh daripada alim ulama dia akan dekat kepada Allah doanya dihafalkan bisa dibaca di layar hati anda Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu Ya Allah minasyirki dari kemusyirkan wal-kufri dan dari kekufuran wal-fakri dan dari kefakiran maka ampunilah aku Ya Allah warahami dan belas kasihani belas kasihani lah wa aqfir amwali dan perbanyaklah hartaku harta bendaku Ya Allah wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu min a'adzubil kabri dari siksa kubur wa fitnati dan ujian-ujian dalam kubur fa harrim jasadi maka haramkanlah badanku ini Allah al-ardi atas bumi wa mafiya dan apa-apa yang ada dalam bumi mungkin apa yang akan memakan dagingku makan jasadku ini haramkan mereka sehingga jasad ini menjadi utuh wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu Ya Allah min a'isabi dari hisab di akhirat besok wa a'adha bin nari dan dari seksa neraka wa a'adkhirli maka masukkanlah saya Ya Allah masukkanlah aku al-janata di surga di hari hisab dengan tanpa hisab Ya Hayy wa Qayyum Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Ya Jalal Al-Iqlam Wahai Allah yang maha mulia dan maha aku Ya Arhamar Rahmin Wahai Allah yang maha belas kasihan lebih belas kasihannya orang-orang yang belas kasihan semuanya doa ini kita baca dalam sujud terutama dalam saat-saat yang mustajabah setelah sholat dalam sujud Insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah karena tanda-tanda doa itu dikabulkan adalah orang itu mau berdoa sehingga kalau kita mau berdoa pasti sudah disiapkan oleh Allah untuk mengabulkan doa-doa kita ini terima kasih selamat mengamalkan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh